Hai Urban Mama, saya Dr. Connie SPKK dan dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi bekas luka. Dalam kegiatan sehari-hari, tentunya para mama dan anak tidak luput dari hal-hal yang dapat menyebabkan luka dan akhirnya menimbulkan bekas luka. Misalnya saja ketika mama sedang memasak di dapur, tentunya para mama pernah mengalami tercipta minyak panas ataupun jari yang teriris pisau. Untuk para mama yang bekerja, para mama mungkin pernah mengalami terkena-kenal pot saat naik kendaraan, termasuk para mama yang mengalami bekas luka pas keoperasi dengan cara sesar. Anak-anak kecil yang sedang belajar banyak hal baru, tentunya juga rentan untuk luka dan menimbulkan bekas luka. Misalnya saja ketika mereka belajar bermain sepatu roda, belajar bermain sepeda, atau hanya sekedar berlari-lari bersama teman-temannya. Luka memang menyakitkan dan setelahnya juga menimbulkan bekas luka yang tidak menarik. Dan jika dialami oleh anak-anak, khususnya anak perempuan, maka akan mengganggu psikologi sang anak dan nantinya akan mengurangi kepercayaan diri mereka saat tumbuh dewasa. Perasaan yang sama dapat juga dialami oleh para mama. Tampilan bekas luka dapat membuat wanita menjadi kurang menarik dan akhirnya merasa minder. Apalagi penampilan merupakan kunci kepercayaan diri dan kepercayaan diri nantinya akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Banyak mama yang berkonsultasi dengan saya untuk menghilangkan bekas lukanya, karena seringkali bekas luka membuat mereka menjadi kurang percaya diri. Untuk itu, penting bagi para mama mengetahui bagaimana cara mengatasi bekas luka secara tepat. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan Dermatix. Karena Dermatix telah teruji klinis, mampu menyamarkan bekas luka dalam waktu 2 bulan. Cara menggunakan Dermatix sangat mudah. Para mama hanya perlu mengoleskan tipis-tipis ke area bekas luka 2 kali sehari. Dermatix merupakan gel transparan, cepat kering, tidak berminyak, dan tidak berbau. Jadi, bagi para mam yang memiliki bekas luka di wajah, tidak perlu khawatir. Karena setelah menggunakan Dermatix, para mama tetap dapat menggunakan make-up seperti biasa. Dermatix sangat mudah didapatkan di apotik-apotik terdekat di sekitar Anda. Bekas luka jangan dianggap sepele, karena sekecil apapun bekas luka dapat mempengaruhi banyak hal. Untuk itu, penting bagi para mama merawat bekas luka sedini mungkin. Ingat, jangan pernah anggap enteng bekas luka. Jangan lupa like dan share video ini, dan juga subscribe channel-nya. Sampai jumpa Urban Mama di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.